Kue jala sepanjang 73 meter ini merupakan kue terpanjang di Indonesia dan berhasil memecahkan rekor muri. Dengan kekompakan dan kerjasama para mahasiswa BTP, rekor muri bisa dicapai kembali dan membuat BP kawasan Batam serta 146 mahasiswa Batam Turism Politehnik bangga. Dari data yang dihimpun oleh wartawan Diamond TV, para mahasiswa BTP ini hanya memakan waktu selama satu minggu untuk dilatih oleh Sef Prisila yang berasal dari Bandung. Awan Rahangga seniman manajemen muri turun langsung untuk mengukur roti jala dari titik 0 dan dibantu oleh beberapa orang saksi. Setelah mengukur dan menilai roti jala, Awang langsung memberikan keputusan bahwa roti jala yang dibuat oleh BP Batam yang bekerjasama dengan mahasiswa BTP resmi mendapatkan rekor muri. Kepala BP Batam Lukita Dinar Sahtuo mengatakan rekor muri ini bukanlah sesuatu hal yang mudah untuk didapatkan. Ini semua berkat semangat dan kerja keras dari para mahasiswa BTP. Sangat senang, bahagia sekali ya. Bukan hanya sekedar rekornya, tapi kita melihat bahwa begitu antusiasnya masyarakat kota Batam. Karena sekedar kita lihat dari adik kita yang di BTP, tanpa kekompakan, tanpa keahlian, rekor ini tidak mudah untuk mencapai. Dan saya kira tadi mereka semangat, jadi saya kalau dikaitkan dengan rekor ini, tentu kita mencapai disyukur kepada R.S.W.T. Bahwa apa yang kita payahkan, kita targetkan, berhasil yang kita capai. Tim Liputan Diamond TV melaporkan dari Batam, Kepulauan Riau.